Pasukan Perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqab. Imbal serangan tersebut pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqab. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sesaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbang serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan, kanak-anak perempuan dan juga orang tua di Palestina.